Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pagi-pagi beberes rumah Terus aku harus udah belanja lagi Dan memang ya kalau untuk dagang lauk bauk itu harus mempunyai 2 kali lipatnya modal Jadi yang ini belum laku aku harus udah menyiapkan untuk lauk yang untuk esok harinya Kayak gitu ya Tapi disini aku lihat untuk hari pertama kemarin aku sisa 3 bungkus Alhamdulillah gak tau untuk hari ini Jadi kita lihat aja Katanya lihat ke depannya Aduh maaf banget ya kalau disini banyak banget suara bungkus Kalau seandainya ini berlanjut ya Alhamdulillah gitu kan Jadi memang waktuku juga produktif gitu menghasilkan Tapi kalau misalkan enggak kita akan cari lagi untuk jualan selanjutnya gitu Nah untuk jualan sih sebenarnya aku udah ada yang ibaratkan booking Jadi ada yang minta di delivery gitu Jadi yaudah nanti aku bakalan coba gitu ya Kalau emang seandainya Masya Allah kucing aku Seandainya memang ini gak terlalu berjalan lancar Tapi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sih ya Nah untuk dagangan aku seperti ini Ini sayur bening Biasanya kalau untuk bukaan gitu Itu kan sukanya yang bening-beningnya sayur bayem gitu kan Maupun sahur lah Kalau sahur biasanya emang sayur bening Tapi kalau buka relatif Tapi disini aku bakalan coba taruh Karena untuk sayur sawi sama tahu putih ini Kayaknya belum ada yang masuk Jadi aku bakalan masukin untuk sayur bening ini Untuk tiap harinya aku biasanya beda-beda Nah disini aku belum salam-salam Untuk teman-teman apa kabar kalian semua Semoga dalam keadaan sehat wa lafiyat Bahagia selalu Dan selalu dilancarkan segala riskinya Amin Disehatkan keluarganya Amin 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 ya Allah Amin ya Semoga yang terbaik di bulan Ramadan ini Nah gimana nih Ini maaf banget ya untuk videonya Untuk video bulan puasa Aku memang agak sedikit lambat Karena memang harus mengeluarkan video-video yang lama Karena aku gak mau yang Setiap tahun-tahun yang lalu gitu gitu ya Jadi untuk video Yang masih sebelum bulan puasa Itu harus di uploadnya setelah lebaran Kayak gitu Jadi gak terlalu nyambung Jadi yaudahlah Biar di bulan puasanya agak mundur dikit Gak apa-apa ya Yang penting ada edisi bulan Ramadannya Untuk videonya Nah ini untuk menu kedua Disini aku pengen banget Bikin usus Apa ini? Usus diguningin gitu Sama hati Tapi ini pedes gitu ya Jadi setiap pasakan aku Pasti semuanya pedes dan berani bumbu Nah gimana nih di tempat kalian Hujan terus atau enggak? Kalau di Cekarang Alhamdulillah Satu sisi aku seneng banget Karena memang di Cekarang itu Emang agak jarang Kalau untuk hujannya Walaupun di musim hujan Paling agak mendung-mendung dikit aja gitu kan Tapi nanti gak jadi hujan Tapi di tahun ini Alhamdulillah berkah banget Hujan terus Tapi ya di satu sisi lain Ya kayak gitu ya Aku suka kasihan Ngeliat pedagang-pedagang gitu Suka masih banyak Baik SS-nya Selepas maghrib pun gitu kan Kayak gorengan juga masih banyak Ya mungkin karena hujan Tapi mungkin kalau hujannya di siang hari Mungkin enggak kali ya Kalau sore harinya tuh redak Jadi kan memang orang-orang keluar Nah emang Apa ya puncaknya Orang-orang menyeri takjil kan Di jam setengah lima Di jam lima gitu Tapi disini Sering hujannya memang di sore hari Tapi apapun itu Pasti Allah punya rencana lain Kita hanya berencana Insya Allah ya Allah gak akan mutus rezeki kita Pasti ada aja rezekinya Kuncinya asal semangat Dan selalu berusaha Berikhtiar doa Asal mau kitanya bekerja keras Itu pasti ada jalannya Nah ini bumbunya Semuanya udah masuk Tinggal usus sama hatinya Aku masukin Ini beneran Enak ya Kalau dicampur pakai nasi putih gitu Ya Allah ini pedes Karena disini aku memang Pengen untuk si usus ini tuh pedes Kalau gak pedes Kayaknya kurang enak Kalau menurut aku ya Kalau untuk kayak perhatian Atau perususan seperti ini Gak kerasa ya Ini bulan puasanya Udah mau satu minggu aja Mungkin nanti pas tayang Aku gak tau ini Pas minggu atau lebih Karena memang aku Ada setokan lagi Untuk di video kedepannya ya Jadi manfaat Kalau telat-telat sedikit Gak kerasa gitu Nanti bentar lagi juga Tau-tau lebaran Ya Allah Masya Allah Senang banget Nah gimana nih kalian semua Tahun ini pasti senang banget ya Mau pulang kampung Ketemu orang tua Sanak saudara Gitu kan Tapi kalau untuk aku sendiri Aku belum tau Aku bisa pulang atau enggak Kita lihat nanti Kedepannya Mudah-mudahan dilancarkan Segara riskinya Ya amin Dan senang banget sih Kalau emang ketemu keluarga Ya walaupun memang Orang tua aku tuh Memang disebelah Tapi kalau aku kan Orang tuanya memang Disebelah gitu ya Jadi deket kapanpun Aku bisa ketemu Tapi kalau untuk suami aku Memang setahun sekali Jadi mudah-mudahan aja Suami aku bisa pulang Untuk ketemu orang tuanya Gak kerasa nih Dagangannya udah jadi semua Jadi disini aku cuma Nitipin dua lauk aja Ini dua lauk aja tuh udah Aduh gitu kan Aku gak mau terlalu banyak Karena akan menyita waktu Untuk masakan banyak Kayak gitu Dan aku harus Upload video Kayak gitu Edit video Belum aku juga istilahnya Harus bolak-balik Untuk mengantarkan Lauk Pauk ini Ke tempat dagangan Karena tempat dagangannya Itu lumayan Jauh ya Ini perumahan GCC Ujung gitu Dan rumah aku Lumayan jauh lah Jadi Aku biasanya nganter Di jam setengah Tiga Itu nanti Akan aku ambil lagi Dagangan Misalkan Apa hitung-hitungannya Itu di Habis Maghrib Jam setengah tujuan gitu Maaf banget ini suaranya Kadang agak sedikit serah Karena memang Agak sedikit teradang Udah beberapa hari ini Memang Aku Anak-anak aku tuh Emang agak sedikit Pada kurang sehat gitu Tapi alhamdulillah Masih bisa menjalankan Ibadah puasa Nah ini udah siap Nanti tinggal kita Antet Dan Maaf banget Tadi aku gak shoot Karena hujan Nah ini aku Pas disini tuh Lagi neduh gitu Baru aku shoot Tapi tempat dagangan Bukan yang ini ya Terus ini Aku langsung Sampai rumah Ini anak aku Pengen goreng ayam Jadi yaudah Ini ada setokan ayam juga Nah kalau aku Tadi aku ninggalin Untuk ususnya Sama sayurnya ya Terus ini untuk Daging Batokoknya Semalam kan Soar pakai ini Yaudah kita Angetin lagi aja Barangkali masih Mau dimakan Kalau aku sih mau Suami aku juga mungkin Barangkali mau Sayang gitu ya Jadi semuanya Dikeluarin aja Nah untuk Berapa hari ke depan Ya baru nanti kita Masaknya ya Mie Tapi enakan kayak gitu sih Menurut aku ya Tapi itu balik lagi Masing-masing Keselera Nah untuk anak-anak aku Juga paling Setokannya harus ada Ya ayam Kayak gitu Nah ini aku mau Bikin es teh Bukan es teh deh Teh hangat Ini aku mau bikin teh hangat Karena ini masih Agak hujan di luar Jadi disini aku Bikin dua Buat aku Sama suami aku ya Pokoknya Nggak kerasa banget Kalau lagi pas Belum puasa Apalagi kita hanya aktif gitu Jam itu perasaan Muternya tuh cepet banget gitu Sampai kita tuh Belum merubahan aja gitu Dari pas Bangun sahur gitu Itu udah Udah siang gitu Kita harus persiapan lagi Terus sore harinya Kita harus udah masak Terus malam harinya Ini aku harus ngambil Apa uang belan Bukan uang belanja Uang dagangan gitu Terus Udah malam aja Dan istirahat lagi Dan harus persiapan sahur lagi Pokoknya di bulan puasa Mak-mak pasti Kurang banget tidur ya Nah ini alhamdulillah Udah jadi ayamnya Disini aku goreng ayamnya Sedikit aja Ini untuk buat buka aja Ini aku bikin sambal geprek Ini pake cabai mentah gitu Ini udah dicuci Terus tinggal dikasih Minyak panas Sama dikasih garam sedikit Sama penyedap sedikit Udah Ini udah enak banget Menurut aku Alhamdulillah Ini udah jadi Masya Allah Ini Komplit banget Menurut aku Ini ada ayam goreng Ada dimsum Ini dimsum Mbak Isha ya Ini Mbak Isha juga kemarin Ditipin dimsum gitu Terus itu ada Daging batoko Nah untuk ususnya Itu nanti buat sahur aja Terus Alhamdulillah Ini udah buka Ya Allah Masya Allah Seneng banget Gitu ya Rasa lelah Rasa lapar Rasa haus itu terbayar Pokoknya nikmat banget Walaupun Kita nahannya Satu hari Makannya paling cuma 15 menit gitu Nah disini kita Kumpul masih berempat Alhamdulillah Mungkin kalau suami aku Udah mulai Full di bengkel Itu tuh udah pasti Dia tuh kalau buka Udah jarang banget Sama kita Apalagi nanti Aku bertiga-tiga aja Karena ini masih Buka Apa ya Buka hari kedua Jadi suami aku tuh Biasanya hari pertama Sama hari kedua Itu ada di rumah Untuk sahur Terus juga biasanya Kayak gitu Suami aku tuh Hari pertama Hari kedua ada Tapi untuk hari-hari Selanjutnya Kadang Dia itu Suka nginep Gitu kan Di bengkel Jadi dia Sahurnya Disana gitu Kadang pulangnya Berapa hari Kayak gitu Ya kalau sesekali Memang dia Mau pulang aja Baru dia nanti ada Di rumah Dan sahur Barang sama kita Sebenernya kayak Suami aku tuh Pengen tinggalnya Disana gitu Kayak aku juga Harusnya disana Gitu Barang-bareng sama dia Cuma karena disana tuh Bengkel belum Ada buat tempat tidur Gitu ya Di bawahnya juga Belum diuruk Jadi itu masih banyak Banget proses Jadi kataku Nanti aja sabar Tapi tetep aja Anak-anak tuh Tinggal disini Jadi mungkin aku yang akan Bolak-balik Sana-sini gitu Karena aku harus bantu Usahanya suami aku juga Nantinya ya Kalau untuk sekarang sih Suamaku mesti bisa handle sendiri Karena memang belum komplit Jadi dia pengen banget Ngomplitin gitu Untuk Usahanya Tapi Bismillah disini Kita lagi ikhtiar Nah ini udah buka Kekenyangan Terus ini udah malem juga Di jam 9 Dan aku lagi main-main Sama kucing-kucing aku Nah di jam-jam segini Itu biasanya Me time aku Buat main-main sama kucing Sambil ngedit Nah oke deh Segini dulu aja videonya Terima kasih udah ngikutin Video aku dari awal Sampai akhir Jangan pernah bahasa Ngikutin video-video aku Nah ini disi tepar Bat matanya Oke deh Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum